Kitab Pengkhutbah, Pasal 4 Apakah Lebih Baik Mati? Lagi aku melihat banyak orang yang ditindas. Aku melihat air mata mereka, dan aku melihat tidak ada yang menghiburnya. Aku melihat orang lalim mempunyai kuasa, dan aku melihat tidak ada yang menghibur orang yang disiksanya. Aku menyimpulkan bahwa lebih baik orang yang sudah mati daripada orang yang masih hidup. Bahkan lebih baik bagi mereka mati pada waktu kelahirannya, karena mereka tidak pernah melihat kejahatan yang terjadi di bumi. Mengapa Bekerja Sangat Keras? Kemudian aku berpikir, mengapa orang bekerja sangat keras? Aku melihat orang berusaha untuk berhasil dan menjadi lebih baik daripada orang lain. Mereka melakukan itu karena mereka cemburu. Mereka tidak ingin orang lain memiliki lebih banyak daripada yang dimilikinya. Itu tidak berarti. Seperti berusaha menangkap angin. Ada orang yang mengatakan, Adalah bodoh engkau melipat tangan dan tidak melakukan apa-apa. Jika engkau tidak bekerja, engkau akan mati kelaparan. Mungkin itu benar. Tetapi aku berkata lebih baik, puas, dengan yang sedikit yang kau miliki daripada terus berjuang untuk memperoleh lebih banyak. Lagi, aku melihat hal lain yang tidak berarti. Seseorang mungkin tidak mempunyai keluarga. Ia mungkin tidak mempunyai anak atau saudara. Tetapi dia akan terus bekerja keras. Ia tidak pernah puas dengan miliknya. Dan dia bekerja begitu keras. Dan tidak pernah berhenti. Dan bertanya kepada dirinya. Untuk siapa aku bekerja begitu keras? Mengapa aku tidak membiarkan diriku menikmati hidupku? Ini juga sangat buruk dan tidak berarti. Sahabat dan keluarga memberi kekuatan. Dua orang lebih baik daripada seorang diri. Apabila dua orang bekerja sama, mereka akan mendapat lebih banyak dari pekerjaannya. Jika satu orang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Orang yang sendirian, jika ia jatuh, tidak ada yang menolongnya. Jika dua orang tidur bersama, mereka akan menjadi hangat. Orang yang tidur sendirian, tidak menjadi hangat. Seorang musuh mungkin dapat mengalahkan satu orang. Tetapi dua orang dapat berdiri saling membelakangi, membela satu sama lain. Bahkan, tiga orang akan lebih kuat. Mereka seperti tali yang terdiri dari tiga bagian yang disatukan, yang sulit memutuskannya. Orang, politik, dan ketenaran. Lebih baik mempunyai pemimpin yang muda dan bijak daripada raja yang tua tetapi bodoh. Raja yang tua tidak mendengar peringatan. Mungkin penguasa muda lahir sebagai orang miskin di dalam suatu kerajaan. Dan mungkin dia berasal dari penjara untuk memerintah negeri. Aku telah melihat orang dalam hidup ini, dan aku tahu hal ini. Orang akan mengikuti orang muda itu. Ia akan menjadi raja yang baru. Banyak orang akan mengikuti orang muda itu. Tetapi kemudian, orang yang sama tidak menyukainya. Itu juga tidak berarti. Seperti berusaha menangkap angin. Terima kasih telah menonton!